Nah Mbak Nilta setelah sekolah di SDIT, ini Mbak Nilta melanjutkan kemana? Saya dari SDIT, bisa diceritakan Mbak? Lanjut di SMP Hodijah Surabaya. SMP Hodijah Surabaya, mungkin bisa diceritakan Mbak test-tessannya sehingga bisa ke SMA itu bagaimana, ataupun masih sama di Hodijah, sehingga Mbak Nilta bisa seperti sekarang ini. Ya Alhamdulillah ya, saya di SMP Hodijah itu kan tes juga, itu kita masih PBM, di sini itu masih PBM di SD, saya ke Surabaya untuk tes, Alhamdulillah keterima. Ya tesnya juga ada membaca Al-Quran juga seperti itu, Alhamdulillah diterima ya. Saya juga, kan saya dulu SD itu suka pelajaran Bahasa Inggris ya, Ketika saya tes itu, di sana itu kayak ada tes ICP lah, kemudian saya nilainya tuh benar-benar dapat 60. 60? Iya, saya bilang ke Ustadz Amila, sudah saya dapatnya nilai 60 gitu, kok bisa gitu, emang sesuai itu ya, emang susah banget. Tapi ternyata ketika saya masuk ke sana itu, nilai 60 itu udah bagus banget, nilai 60 itu udah bagus banget. Itu 60 itu, Antum itu terbaik gitu berarti? Enggak tahu, enggak tahu, tapi itu masuk ke kelas A. Oh ke kelas A, iya terbaik. Iya, itu masuk ke kelas A, enggak tahu terbaik apa enggaknya, pokoknya itu masuk ke kelas A. Loh saya berarti 60 ini udah bagus banget, tapi emang sesuai itu gitu soal Bahasa Inggrisnya itu ya. Ya Alhamdulillah keterima di sana, di SMP Hodijah, di sana juga sama sebenarnya, kan swasta ya. Jadi ini, menekankan sama agama dan akademiknya juga sama juga di sana, Alhamdulillah. Ya tetap juga ada wisuda akbarnya gitu juga, kayak yang tentang tartil Al-Qur'annya, juga tentang ini apa hafalannya juga, berapa jus ya kayak gitu juga di wisuda kalau di sana. Ya Alhamdulillahnya saya di sana juga lumayan ya, lumayan bisa mengasah bakat saya juga, kalau di sana saya yang ikutnya banyak itu lomba tentang apa OSN itu PAI. PAI? Iya, jadi awalnya saya itu gini, awalnya itu ada tes IQ-nya di sana itu. Saya itu kan kayak tes IQ itu waktunya dikit terus soalnya banyak gitu ya. Nah itu tuh yang saya jawab semua itu benar-benar soal matematika, yang bisa dijawab semua. Itu banyak menjawab soal matematika karena suka matematika atau bagaimana? Enggak juga. Enggak juga, tapi itu emang yang kayak bisa dijawab lah, bisa dijawab itu matematika. Yang mudah-mudah. Nah udah selesai itu hasil IQ-nya keluar, itu ternyata saya numerikalnya itu bagus. Jadi matematikanya itu bagus, akhirnya saya dimasukin ke apa ya istilahnya kayak anak yang ikut OSN matematika loh. Saya kaget lah, saya gak suka matematika juga gak suka ikut itu bukan kan ya. Langsung dimasukkan itu. Langsung dimasukkan ke sana, disuruh ikut bimbelnya kayak gitu. Tapi akhirnya ya saya kan kurang bisa ya, kurang minat juga ke matematika. Akhirnya saya juga, ya asyarakat itu sering bolos, sering bolos bimbel, bimbel matematika. Nah tapi habis itu saya ditawari gini ya, saya tuh sering ikut lomba internal di sekolah itu Tartil. Tartil? Tartil, Al-Quran. Nah sama guru agama saya, saya ditawari ikut lomba PAI gitu. Ayo coba ikut lomba PAI gitu, itu satu tim itu dua orang. Itu tingkat mana ya itu? Surabaya, MKKS, itu Surabaya. Itu tuh, jadi itu ada tiga bidang gitu, ngerjain soal, Tartil sama Azan. Jadi kan cowok cewek, akhirnya saya ikut Tartilnya, terus yang Azan ya teman saya, habis itu mengerjain soalnya ya bareng-bareng gitu. Itu alhamdulillahnya ya, sering juara juga sih di PAI itu. Berarti sering mengikuti lomba PAI itu? Iya, alhamdulillah. Itu tingkatnya nasional atau? Enggak. Antar sekolah atau bagaimana? Iya, antar sekolah Surabaya. Surabaya, subhanallah. Hebat sekali ya ini Mbak Nilta ini, yang memang awalnya dari SDT sering mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga bisa tertular sampai ketika SMP. Nah, SMA-nya di mana Mbak? Saya lanjut SMA di Aroma Putri, Malang. Ar-Rahma? Iya, Aroma Putri, Malang. Jadi saya tes di sana itu juga, saya tuh kelas sembilan pas itu lagi ada tur ya, ke Bandung, ke Jogja. Nah, habis saya tur, pulang tur itu, besoknya saya langsung berangkat ke Malang untuk tes. Tes ke Ar-Rahma ini? Kenapa memilih Ar-Rahma? Kenapa? Saya soalnya pengen mondo ya. Pengen mondo. Terus abis itu sama orang tua ditawarin Ar-Rahma. Gini, awalnya gini, kan adik saya di Surabaya nih, di Lokman El Hakim. Abis itu bunda itu nanya, ini ceweknya ada enggak gitu. Terus, oh belum ada bu, kalau buat SMA-nya belum ada, SMP-nya yang ada, tapi full day, gak boarding gitu. Terus, bisa di mana ya gitu. Di Malang, di Malang bu, di Ar-Rahma gitu. Akhirnya, ya search lah di Google gitu. Ya bagus juga sekolahnya, Alhamdulillah bagus. Akhirnya saya tes di sana. Kalau dilihat-lihat emang tes di Ar-Rahma itu susah ya, ketat. Soalnya juga sekolahnya bagus kan. Sekolahnya bagus, itu sebenarnya saya itu pas masuk di sana itu saya masuk cadangan. Jadi, saya bisa masuk kalau ada yang memudurkan diri. Emang susah itu sebenarnya. Itu juga pakai nilai, danem ya, ikut pakai nilai QN juga. Itu masuk di sana, terus saya masuk cadangan. Akhirnya, kata bunda saya, yaudahlah, lihat aja dulu, nanti diterima apa enggak. Kalau emang gak diterima, yaudah pilih sekolah lain gitu kan ya. Udah, selesai. Beberapa, satu minggu apa-berapa gitu, asal saya lupa. Itu pokoknya dapat kiriman WA gitu. Chat, di chat, Alhamdulillah diterima gitu ya. Alhamdulillah, akhirnya saya masuk. Saya awalnya mikir, aduh saya gak pernah mondo gitu. Gimana ya, betah apa enggak, di Malang lagi sama orang tua, dingin juga kan di Malang. Ya, Alhamdulillah betah, Alhamdulillah sampai sekarang mau lulus ya. Ya, maksudnya saya di sekolah di Malang itu juga gak pernah, kayak nangis-nangis sendiri itu gak pernah. Alhamdulillah saya betah. Alhamdulillah, betah sekali ya Mbak Milta. Sampai mungkin ada rasa-rasa gak ingin pulang ke bawahan sama sekali atau bagaimana? Sebenarnya pengen. Pengen pulang lah, tapi ya Alhamdulillahnya betah. banget, enak lah. Nih Mbak Milta, SNMPTN itu kan memang sangat, apa ya, sangat didambahkan bagi pelajar-pelajar Indonesia, bagi siswa-siswi SMA. Nah, gimana nih, maksudnya tipsnya Mbak Milta buat teman-teman di rumah, bahkan buat teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin Mbak Milta bisa berbagi cerita kepada kita semua, sehingga Mbak Milta itu bisa melewati jalur SNMPTN itu yang sangat didambahkan bagi seluruh siswa dan siswi SMA. Jadi begini, sebenarnya jalur SNMPTN ini kan cuma bisa diikuti sama siswa-siswa eligible yang bisa dipilih, yang dipilih sekolah ya. Enggak semua siswa itu bisa ikut. Setidaknya, setidaknya kalau mau ikut SNMPTN ini, nilai rapot itu harus minimal ya, di atas 80. Berarti di atas 80 itu nilai rapotnya? Harus itu, ya itu udah yang paling minimal lah. Jadi sebenarnya kalau SNMPTN ini bejo ya sebenarnya, bejo-bejuan aja. Apa ya, cocok datanya apa enggak, terus abis itu nilainya kita masuk apa enggak ya, kayak gitulah. Kalau tips dari saya ya, sebenarnya itu setiap semester itu harus naikin nilai. Berarti harus ada kualitas diri yang semakin meningkat setiap tahunnya gitu ya. Harus naikin nilai ya, harus menaikkan kualitas diri juga, ikut organisasi seperti itu ya, ekstra kulikuler. Habis itu, begini, kalau misalnya, nilai semester 1 itu 82, semester 2 itu harus setidaknya naik atau enggak sama lah. Jadi gitu, itu kan dirata-rata nanti, biar bisa ikut SNMPTN jadi gitu. Pokoknya dinaikin nilainya lah, dipacu terus buat naikin nilai. Ya, emang kalau di SMA itu ya, setiap naik jenjang kelas itu emang pelajarnya ya semakin sulit. Semakin susah. Jadi ya, harus belajar rajin. Alhamdulillah saya ya, kalau misalnya di Pondo itu saya lumayan rajin belajar dibandingkan saya hidup SMP atau SD itu, kan masih ada HP, masih megang HP, itu juga masih minat belajar itu masih sedikit. Kalau di SMA kan, misalnya kita melihat teman kita belajar itu jadi terpacu kita, aku harus belajar juga gitu, aku harus bisa mengungguli dia ya gitu kan. Jadi ya, jadi kalau misalnya tips dari saya ya, kalau mau masuk perguruan tinggi jalur undangan, itu tuh harus menurunkan gengsi kita. Harus menurunkan grade kita juga. Misalnya nih, kita mau di Universitas A, tapi kita ini enggak, nilai kita tuh enggak nyampe ke jurusan ini di UNIF ini. Ya, kalau misalnya udah tahu kita bakalan enggak diterima, yaudah maksudnya kalau misalnya kamu, tapi kalau kamu emang pengen ke UNIF ini, yaudahlah berjuanglah di selanjutnya di SBM gitu ya. Tapi kalau saya ya, saya ini udah kayak enggak mau tiga tahun saya belajar itu sia-sia, jadi kayak aduh aku harus masuk nih, aku harus masuk PTN ini, harus masuk pokoknya gitu. Jadi saya bisa dibilang, saya juga agak menurunkan gengsi saya ya, untuk kayak teman-teman saya pengen di UNIF yang top 5 Indonesia, kayak gitu ya. Kalau saya yaudahlah, dan juga ya sebenarnya di Universitas Jember ini bagus juga kalau dilihat ya. Bagus, sangat bagus sekali. Iya, bagus sekali, kedokterannya aja unggul gitu kan ya. Kalau saya masuk di UNIF ini kayaknya ya bergensi juga lah, akhirnya saya daftar lah. Dan saya juga kan konsultasi kan ke mbak-mbak yang bimbel, yang bimbelan saya. Mbak kira-kira gimana nih yang cocok sama nilai saya, disini aja deh gitu, kayaknya kamu masuk deh kalau ini. Awalnya saya enggak dibolehin sama orang tua, soalnya jauh juga. Terus saya kayak, aduh dimana ya kalau misalnya yang lain, yang UNIF lain yang dibolehin, itu tuh menurut saya sih kayaknya bakalan enggak masuk gitu loh. Oh ya agak pesimis sebenarnya, tapi ya akhirnya saya ini, ngasih alasan ke orang tua saya kenapa saya milik disini, ya positifnya bagaimana, nanti resikonya bagaimana. Jelaskan. Akhirnya orang tua saya alhamdulillah ngebolehin saya ya daftar disana, dan alhamdulillahnya ya keterima. Soalnya kayak sebenarnya semua ini juga butuh ridhonya orang tua, ridhonya ustada, itu juga semuanya butuh ya. Dan juga keikhlasan dari kita sendiri, itu juga semuanya butuh, dari proses kita belajar itu sebenarnya butuh ikhlas ya semuanya. Ya seperti itu. Benar sekali, subhanallah. Nah untuk Banyelta sendiri, kesan-pesannya untuk anak-anak SDT Al-Huddah dan sahabat-sahabat Al-Huddah itu apa? Untuk kesannya itu, alhamdulillah ya di SDT ini, ya kembali lagi tadi mengembangkan minat dan bakat saya, juga bisa mengembangkan tentang agama saya, akademik, tentang Al-Quran, tentang beribadah, ya alhamdulillah semuanya itu cukup lah, lebih dari cukup kalau di sini itu, alhamdulillah itu saya itu merasa terbekali lah untuk keluar ke dunia luar. Saya merasa terbekali sekali alhamdulillah juga ustad dan ustadahnya juga membantu saya luar biasa sekali dalam proses belajar mengajar, itu alhamdulillah sangat benar-benar dibimbing, dibimbing, ya juga didampingi, didampingi lah sampai kita itu kayak menemukan semua apa yang kita butuhkan. Benar-benar sekali. Untuk pesan Mbak Nelta sendiri untuk SDT dan seluruh keluarga SDT itu apa? Untuk pesannya ya, maju terus lah SDT Al-Huda ini, alhamdulillah ya untuk sekarang banyak dicari lah alhamdulillah ya di SDT ini. Nah, semangat lah pokoknya untuk adik-adik semuanya belajarnya diperbaiki sholatnya, habis itu hafalannya juga ditambah ya. Masya Allah. Dan untuk sekedar info juga nih Mbak Nelta, alhamdulillah di SDT ini sekarang sudah berasrama. Jadi asrama bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga asrama putri nih Mbak Nelta. Dan alhamdulillah yang sudah ada di asrama itu sendiri mulai dari kelas 2, alhamdulillah sudah ada sampai kelas 6. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami silahkan, karena memang alhamdulillah SDT sudah memiliki kemajuan yang sangat luar biasa dari juara tingkat nasional sampai internasional pun juara satu. Alhamdulillah yang barusan ini dalam bidang sains Mbak Nelta mungkin setelah Mbak Nelta sukses nantinya, SDT nantinya bisa kembali ke sini lagi. Masya Allah. Untuk bersama-sama kita semua dan bersama adik-adik kita semua. Nah Mbak Nelta, terakhir Mbak Nelta. Tadi kesan dan pesan untuk seluruh SDT dan keluarga SDT Al-Huda. Nah sekarang motivasi Mbak Nelta sendiri bagi teman-teman yang ada di rumah, bagi sahabat-sahabat Al-Huda dan seluruh orang yang menonton ini. Motivasinya Mbak Nelta untuk mereka semua dan untuk kita semua itu apa Mbak? Mungkin biar kita semakin semangat belajar, bisa seperti Mbak Nelta, itu bagaimana Mbak? Ya, gini ya. Pertama-tama kita iftiar ya? Iftiar. Kita harus berusaha dengan cara apapun misalnya kita ingin mewujudkan cita-cita kita itu kan gini. Cita-cita anak-anak zaman sekarang itu pada tinggi ya. Jadi kita harus memacu diri kita untuk ya tidak malas ya. Terus habis itu harus belajar, itu juga perlu beribadah kepada Allah itu juga apa ya, sangat dibutuhkan lah dalam proses kita di kehidupan ini gitu. Itu sangat butuh sekali itu kita juga harus bertawakal kepada Allah itu harus itu. Jadi gini, sebenarnya itu kalau proses belajar itu memang ya gak sepenuhnya diri kita itu bisa terus-terusan apa ya, rajin gitu. Pasti ada titik termalasnya pasti ada. Tapi itu semua tergantung diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang mengontrol semuanya itu diri kita sendiri. Jadi kita harus semangat belajar, berdoa, jangan-jangan lupa meminta rido kepada orang tua dan ustadz-ustadzah kita. Nah teman-teman, dari motivasi Mbak Nilta sendiri dan semua cerita Mbak Nilta dari awal Mbak Nilta masuk SDIT, sehingga Mbak Nilta bisa menuju ke Universitas Jember. Itu semua tidak luput dari ikhtiar Mbak Nilta, keikhlasannya Mbak Nilta dalam menerima segala takdir Allah. Dan juga tetap berusaha walaupun gagal berkali-kali dan juga doa orang tua itu yang terpenting. Dan doa guru-guru bahkan ustadz-ustadzah yang selalu menemani kita dari awal sampai saat ini. Nah teman-teman di rumah, sampailah kita di ujung pembicaraan dan ujung acara. Dan untuk teman-teman di rumah, ataupun brand-brand yang ingin bergabung dengan SDIT Alhuda, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Saya Ustazah Kinati Safiti Najah dan teman saya Asanilta Kamilah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!